Laga Uji Coba Srimijaya FC VS Cilegon United Memakan Korban Tanggal 12 Januari, 2018 pukul 15.46 Srimijaya FC kembali meraih hasil positif saat menjalani Laga Uji Coba keempat mereka Laga Uji Coba Srimijaya FC VS Cilegon United Uji Coba keempat ini digelar di Pulau Jawa melawan tim Liga 2, Cilegon United Bermain di Stadion Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Laskar Wong Kito Sukses memetik kemenangan 1-4 atas tim Tuan Rumah Gol Srimijaya FC dicetak oleh Adam Alis, 10 Alberto Goncalves, 47, 64 Dan Rahmat Hidayat, 89 Satu-satunya gol Cilegon dicetak oleh Septian, 36 Kemenangan SFC harus dibayar mahal dengan cedera yang dialami oleh Bek Anyar Srimijaya FC, Samuel Kristianson Penggawa tim Nasul 19 Indonesia ini masalah di bagian ligamen kaki kanannya Bek Srimijaya FC, Samuel Kristianson saat menjalani perawatan medis tribun sumsel Tadi Samuel salah tumpuan saat terjatuh dan langsung kami tarik keluar agar tidak bertambah parah karena target sesungguhnya ada saat kompetisi nanti Jelas El Amin, dokter tim SFC saat dikonfirmasi usai pertandingan El Amin menyebut Samuel akan langsung melakukan pemeriksaan MRI kepada Samuel Gitu tiba di Bekasi Samuel akan kita bawa ke RS guna mengetahui secara pasti cederanya Meski tidak terlalu parah tapi kita harus tahu secara lengkap guna memastikan juga program pemulihannya nanti Ungkapnya Samuel di I-Prediksi harus beristirahat dan absen latihan bersama SFC sekitar 3-7 hari ke depan Itu hanya perkiraan awal Bisa juga lebih cepat karena tadi kondisinya sudah bisa berjalan walau masih terlatih-tatih Tutup El Amin